Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan mutasi dan promosi terhadap 150 perwira tinggi pada hari Kamis tanggal 16 bulan September tahun 2021. Mutasi dan promosi ini berdasarkan surat keputusan Panglima TNI tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 13 September tahun 2021. Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan sebanyak 150 perwira tinggi TNI terdiri dari 89 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 27 perwira tinggi TNI Angkatan Laut dan 34 perwira tinggi TNI Angkatan Udara, ujar Kabit Penumpus PEN TNI Kolonel Laut Edis Rianto dalam keterangan tertulis. Dari 150 perwira tinggi yang dimutasi dan mendapat promosi jabatan salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Budiman yang kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan TNI. Ia menggantikan posisi maijen TNI tugas ratmono yang akan memasuki masa pensiun. Budiman sendiri sebelumnya menjabat Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat atau Kapus Kesat. Di antara 150 perwira tinggi TNI yang dimutasi, di antaranya terdapat Putra Batak yang mendapat promosi. Dari 89 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang pertama terdapat Letnan Jenderal TNI Tiopan Aritonang yang sebelumnya menjabat Dangkodiklat TNI atau Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia, yang merupakan badan pelaksana pusat TNI yang memiliki fungsi dan tugas untuk menyelenggarakan pembinaan doktrin. Pendidikan pertama integratif dan pendidikan pengembangan spesialisasi serta latihan gabungan. Latihan bersama dan latihan kesiap siagaan operasional yang diselenggarakan oleh Mabes TNI dan Kota Majajaran TNI. Kini beliau menjabat menjadi staff khusus Panglima TNI. Yang kedua, Brigadir Jenderal TNI Joni Posman Siahaan. Dari Kaotmilti 3 Surabaya Babinkum TNI menjadi perwira tinggi markas besar TNI Angkatan Darat. Yang ketiga, Kolonel Gatman Siagian. Dari KB Jianbangin Semat di Sdirjianbang Seskoat menjadi Widiai Suara bidang metodologi riset Seskoat atau Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat. Berikutnya ada Mayor Jenderal TNI Hendri Paruhuman Lubis dari Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT menjadi perwira tinggi markas besar TNI Angkatan Darat. Yang kelima, Brigadir Jenderal TNI Jamaruba Silaban. Dari dosen tetap Universitas Pertahanan menjadi perwira tinggi markas besar TNI Angkatan Darat. Yang terakhir, Brigadir Jenderal TNI Hotman Sagala dari Agen Madya pada staff ahli bidang ideologi dan politik BIN menjadi perwira tinggi markas besar TNI Angkatan Darat. Dari perwira tinggi TNI Angkatan Udara terdapat dua orang tokoh Batak yang dimutasi. Di antaranya, 1. Marsikal pertama TNI Jeparulian Sihombing dari Wadan Koharmatau menjadi waslok kepala staff Angkatan Udara. 2. Marsikal pertama TNI Effendi Dolok Saribu dari perwira tinggi sahli kepala staff Angkatan Udara bidang strategi pertahanan menjadi perwira tinggi markas besar TNI Angkatan Udara. Terima kasih telah menonton!